Berdasarkan kekhawatiran para pencinta sepak bola tanah air, PSSI telah mengantongi dampak buruk bila Indonesia gagal gelar Piala Dunia U20. Piala Dunia U20 yang dijadwalkan dimulai pada Mei hingga Juni mendatang. Namun kini timbul pertanyaan terkait nasib ajang tersebut. Hal itu tak bermula dari adanya desakan untuk menolak Israel ikut ambil bagian. Bahkan penolakan juga datang langsung dari Gubernur Bali, Wayan Kostar. Penolakan dari Wayan Kostar itu pun berbuntut panjang. PSSI menjelaskan hal tersebut menjadi alasan FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20-2023. Sebelumnya Gubernur Bali Wayan Kostar menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20. Karena bagi FIFA penolakan Gubernur tersebut sama dengan membatalkan garansi penyelenggaraan yang telah dikeluarkan pemerintah Provinsi Bali. Lebih lanjut, PSSI menyayangkan apa yang terjadi. Pasalnya sebelumnya Gubernur Bali telah sepakat untuk mendukung digelarnya Piala Dunia U20-2023. Kekhawatiran pun kini muncul terkait nasib Piala Dunia U20-2023. PSSI kemudian menyebutkan dampak buruk bila Indonesia gagal menggelar Piala Dunia U20. Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Indonesia juga bisa dikecam oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA. Bahkan Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Seterusnya Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga. Hingga sampai Indonesia akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia U20-2034. Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiada. Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif mencampur adukan olahraga dengan politik. Pemain pelatih wasit klub dan masyarakat kehilangan mata pencaharian jika sepak bola Indonesia terhenti. Dan akhir pun timnas U16. U19-U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepak bola internasional jika FIFA membekukan. Dan PSSI dan berdampak hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Kabar Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20-2023 kemungkinan besar terjadi. Pasalnya FIFA dilaporkan sudah mengirimkan surat ke pemerintah Indonesia perihal status tuan rumah Piala Dunia U20. Informasi pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini disampaikan secara langsung oleh Isaias Oktavianus. Tria yang sempat maju sebagai calon wakil ketua umum PSSI itu mengetahui bahwa FIFA sudah mengirimkan surat pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah. Hanya saja sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menyampaikan ke publik. Pembatalan itu karena Gubernur Bali, Iwayan Koster, menolak kehadiran Israel di Pulau Dewata. Isu penolakan Israel ini semakin kencang hingga akhirnya didengar FIFA. Pemerintah Indonesia dalam hal ini belum memberikan komentarnya. Meski sangat disayangkan karena berita tersebut sudah ramai di media sosial. Pemerintah harus segera ambil sikap untuk meredap isu-isu yang tengah ramai terkait Piala Dunia U20. Sementara itu, Padman Pora, Muhajir Effendi mengakui bahwa ada beberapa syarat yang diajukan pemerintah Indonesia ke FIFA. Namun demikian, FIFA sepertinya tidak menanggapi itu. Ada beberapa syarat dan belum bisa disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.